Suleyman itu yang cuman pedas terus kecerdasannya kegauan nganti tua tapi terus tua-tua nganti urusan wedok bareng masyarakat jadi ratu Bilkis itu terkenal ayu, wayu banget tapi jen-jen itu mantel Suleyman itu sebuah jenis ada orang ayu penguasa Yaman, Bilkis apa yang dirabi pisan orang aja dari Suleyman, apa yang dirabi akhirnya Bilkis itu jenis itu kayak hembusan fitnah anak Bilkis itu, wayu tapi sikili kayak jaren kayak jaren itu maksudnya anak ulu nih wayu tapi sikili anak ulu nih Suleyman itu kurang akal ya Bilkis itu yang aman Suleyman itu yang timur tengah orang Suleyman, Suleyman, terus Bilkis boko wantem kromo ratu Bilkis itu boko, dipindah dan boro budur ke Suleyman itu Solomon Suleyman itu Suleyman terus Bilkis itu boko terus wantem kromo itu sabak wah matanya ada orang kadang ditakut itu yang buku buku waktu ini sebut dikasih ya kok komewang nganggur ya kok bayu ya mw ya sikili orang sikili apa yang ada di Suleyman itu Suleyman, wana sabak itu sabak boko itu Bilkis enggak boro budur yang arsu Suleyman itu semacam-macam akhirnya Suleyman itu pinter waduh ayu ini ngono sampai dirabis ditaloknya kok kenapa? kok sikili apa? apa-apa itu umuran nabi ya beling tapi nabi dari belingnya rauh lah wah akhirnya di negawai istana sangka min zabarjat innaha sorku memarodum min kawari kok kocok kocoknya ngisori banyu ini lungguh di istana terus Bilkis diceluk tapi juga tiru orang diceluk sempetan Bilkis bergong ngerti koyok-koyok banyu terus sikilih dicincin ngerti juga wahyu resik ke orang-orang rambut walaan ya mau ngujuk usut kocoknya ngono ya ngono ceritanya nabi ya ngono bareng ya aja mau tiru tapi ke aja geding orang yang lagi cek ngono ya serahkan yang dijelas pokoknya ngono wakini Suleiman mengangkel lucu pula ya mau perkara jenu mengangkel gak apa-apa apa-apa dirabi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tetapi jaduk namun nabi Sinten Suleiman ya jaduk ya alim dan nabi Suleiman ya Yuhannes ulimnah dan ngerti kita mantikoto maknanya suaranya efah makswati pasti paham suaranya maknanya maksudnya paham maknanya yang sama bukan tapi maknanya maknanya paham maknanya maknanya orang yang mau ya paham maksudnya kita mengulisikan sebenarnya percaya itu yang kita tahu yang yang minta jaduk berpura-pura nabi wal-mulukul an-pura-pura raja ini adalah saat menikmati ilmu terutama dalam hal ilmu seperti yang berlaku itu adalah alfadlilmubin itu adalah anugerah al-mubin yang akan jelas alibayin yang akan jelas jadi Nabi Suleiman menghargai Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu tapi kabel ulama menghentikan tidak masalah ilmu seperti pinter Nabi Suleiman jadi Nabi Dawud seperti Suleiman tidak masalah ilmu seperti pinter Nabi Suleiman ini ayat ini ayat berikutnya surat Ambiak diterangkan seperti ini dan Nabi Dawud itu terlalu lugu dan masyur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh jadi pinter Nabi Suleiman gara-gara Nabi Dawud itu terlalu lugu kan masyur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh diperkosa tiga tokoh bareng cewek itu hamil jadi gunjingan dilapor oleh Nabi Dawud sebetulnya tiga orang ini tersangka tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi misalnya yang diperkosa aku si A, si B, si C bareng ini pastinya Nabi Suleiman sejak umur telulah setahun bareng ini mahkamah Nabi Sintr Daud dibenarkan ada seorang lanang telulah karena ini orang aku ada bukti tetapi pengirahan ngeresaknya itu lucu ada seorang telulah terakhir malam ini wah paling diperkosa asuh ini maksudnya paling diperkosa asuh ini maksudnya paling diperkosa asuh sudah kamu saja yang memutuskan akhirnya walhasil orang telulah ada buang telulah ditahan ditahan diceluk dari Nabi Suleiman jaremu seumur kosa asuh ini iya Suleiman itu umur telulah setahun rupanya dia asuh ini wakit ini rupanya apa apa jadi jadi tidak bareng ditanya model polisi mesti ini polisi yang model Suleiman menurut diceluknya di situ jaremu ini asuh ini apa putih terakhir mesti asuh ini apa irang bareng dikonfrontasi kan tidak janjian dikonfrontasi jawabnya jaremu ini putih jaremu ini irang jaremu ini apa jaremu roh kabeh orang telulah bareng jare serentak roh bareng jadi seksi nak ceku diperkosa asuh jaremu roh serentak bareng diperkosa asuh jaremu ini asuh ini jaremu ini asuh ini jaremu ini abang jaremu ini putih jaremu ini apa irang akhirnya jaremu ini terus dihukum gara-gara kecerdasan itu nabi Suleiman wawali watrikaya saiki darani apa fahfahamnaha Suleiman terus diuji lagi ada orang dia anak kakak beradik dia anak loro bodoh-bodoh dia anak bayi jenis cacilik ini kan terse mirip-mirip walhasil di tengah hutan di pangan serigala 1 terus yang mbak yu ini itu mbak yu ini sejanya anak di pangan itu ada adik tapi walhasil adik aku ngotot pokoknya itu anakku yang selamat yang di pangan itu anaknya jenis lapor nabi Dawud nabi Dawud itu mau diri lugu ngerti yang ngaku ya saya anak bareng nabi Suleiman itu germeng mulanya germeng ya Allah keputusan kok ngonoh caraku hakimnya tidak seperti itu nabi Dawud tapi demokratis ya tidak apa-apa kamu saja yang memutuskan masyur nabi Suleiman ngutus sejanya mbak yu ini anaknya jenis cacilik dibagi itu 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 dramatis orang pengawal itu itu ternyata adiknya tidak nangis mbak yu ini tidak 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 nangis mbak yu ini sejanya adiknya sama adiknya tidak nangis terus tidak mbak yu ini semangat tidak akhiri mbak yu ini yang nangis karena seorang ibu pasti tidak menjel anaknya adiknya tidak paling pikir anakku mbak yu ini apa yang artinya Suleiman doyakal supaya kita aslinya dising seorang ibu dising enggak seorang ibu itu sebetulnya fahfahamnaha Suleiman jadi Suleiman itu yang cumperdas terus kecerdasan itu kegawa nganti tua tapi terus tua-tua nganti urusan wedok bareng masjid jadi Ratu Bilgis itu terkenal ayu, ayu banget tapi jenjen itu mantel Suleiman itu sebetulnya ada orang ayu penguasa yang aman Bilgis apa dirabih pisan? kita ngajari Suleiman apa dirabih akhirnya Bilgis itu rajin itu kayak ikhendusan fitnah Bilgis itu wakil tapi sikili kayak jalan kayak jalan itu maksudnya anak ulu ini wakil tapi sikili anak ulu ini Suleiman itu kurang akal ya Bilgis itu yang aman Suleiman itu yang timur tengah orang Suleiman Suleiman terus Bilgis boko wantem kromo itu Ratu Bilgis itu boko dipindah temboro budur ke Suleiman itu Solomon Suleiman itu Suleiman terus Bilgis itu boko terus wana sobo itu sabak wakil matanya wakil matanya wakil matanya kadang ditakut itu yang buku matanya sepulit ya hukumnya wakil nganggur ya kok payu ya ya kebenung rezeki ini wakil Suleiman itu Suleiman orang sobo itu sabak pokok itu Bilgis enggak boro budur itu yang Arsu Suleiman semacam-macam tentunya akhirnya Suleiman itu pinter waduh ayu ini ngono sampai dirabis ditalon kok kenapa kok sikili kenapa matanya-matanya umur-umuran Nabi ya beling tapi Nabi dari beling kan rauh wah akhirnya di sini gawa istana sangka min zabarjat indahas sorhum memarodum kawari kokoko kokoko yang ngisori banyu ini lunggu di istana terus Bilgis diceluk tapi jodhiru orang yang diceluk sempetan Bilgis bergongerti koyok-koyok banyu terus sikili dicincin ngerti jodhiru wah resik gak anak-anak abu tih wah wala anak-anak ngujuh khusus ya ngono ceritanya Nabi ya ngono bar ya jodhiru tapi kaya geding lagi jok ngono ya serahkan yang dijelas wak kiri Suleiman mangkal jodhiru ayu mok perkara jenu mangkal kabe kabe dirabi jaman ini ada syariat maksimal apa-apa maksudnya saya jabiti tahu cerita orang yang kudu cerdas bergoyen ada rojo saya sementara di pacaran sendiri tetapi di sial da teman sementara sih mereka semua lalu dibuat raja saya sayang saya kalah raja itu kamu raja di islam Islam pun era-era bani islam takohi pemudam maksudnya takoh kawani biya tahu digedak uang rojokin perakwan ya steril tahu digedak uang jawabnya cantam itu ada apa-apa dengan rabbi tapi waini kotor itu anahu kot kebalaharujilin tapi aku bersaksi tenang saya tahu diambung orang lain oh rojok jadi kan rojoknya orang soleh cuma senang rabbi maksudnya kan soleh rana sing tinggung itu soleh rana sing tinggung di situ dirabi suatu saat dirabi cantam itu warani berani, uang kok raduwe hira maksudnya uang kok raduwe berharga diri, uang tahu dirambung uang lanang kok gelam apa? dirabi, uang lanang itu bapaknya piyambak inna hu apa seorang muni uang lanang lio apa? pokoknya tahu diambung uang lanang jadi rojoknya kena gak ajil seorang muni uang lio apa? seorang muni uang lio tapi capek itu biasa diambungi tiang lanang akhirnya rojok kan gak minat waduh biasa diambungi uang lanang suatu saat dirabi suatu saat dirabi seorang uang cemburu, seorang harga diri seorang masanya jenang si inton seorang yang lalu seorang bapak ini orang yang soleh untuk diakal nabi suleman yang lalu yang lalu sikil macam-macam tapi niat dirabi karena cara pake ini termasuk di toleransi nonton uang waduh niat dirabi karena hal-hal ini wangel berkata di luar niat dirabi gak bisa tapi kalau niat buat jenis uang rakenak diniati rakenak diniati rakenak diniati rakenak tidak ada sejarah kata masalah waduh niat misteri Tuhan nabi ibrahim urusan waduh cerda sirakaruan Siti Hajar itu tidak pandai ada hadiah nabi ibrahim seneng nabi ibrahim seneng nabi ibrahim hal ini ternyata sabi ibrahim dilukai itu kupingi terus jadi anting-anting pertama Ibrahim bareng dilukai kupingi digoni anting tambah ayu tapi Sarah bisa berkutung perjanjiannya pokoknya dilukai sewenang pas dilukai dicobrol sewenang Sarah pertama kemudian dari Syed Zabiti ketika Imam Zalidara ini anting-anting itu hukumnya Bid'a kalau Syed Zabiti ada apa-apa anting-anting pertama Singgawi itu Nabi Sinten Ibrahim jadi orang lainnya menggunakan urusan orang itu sudah pintar-pintar padahal itu Nabi Sinten Ibrahim itu termasuk yang sangat pintar jadi orang itu termasuk yang sangat pintar selesai, khusyuk, sudah berhenti ceritanya jadi itu berhenti ceritanya itu berhenti-henti itu berhenti-henti khusyuk teman-teman seperti orang Khawarid orang Khawarid itu hilang sekali karena adaranya itu hilang sekali misalnya orang Khawarid atau orang Khusyuk Rabi Papat, pikirannya orang lainnya berhenti-henti berhenti-henti berarti orang Barat dengan Nabi Muhammad berhenti-henti padahal menganggup pikiran itu sederhana kalau tidak di Buju Sitok melahir orang Papat berarti tidak Papat melahir orang Biroh Papat yang Papat? 16 kalau anak saya ini misalnya kalau orang-orang umat Islam orang-orang Papat orang-orang 16 sampai henti? 16 16 asal dari Soleh Kabeh arti ini sebetulnya kita sederhana kenapa Nabi Bujoneake? karena tambah banyak berarti memperbanyak umat Islam kalau orang-orang yang mengakui alasannya aku mau melahir orang Biroh Papat makal Kabeh anak 16 tambahkan itu yang masalah itu karena anak Biroh Papat beli Kabeh anak 16 tapi kan kita itu sudah sampai terus pikirannya itu urusan hipersege urusan kita lebih pikiran nubuah kalau orang wedek itu alat reproduksi kalau merodoksi orang soleh tidak berarti? baik kalau baik tambah banyak tambah baik itu yang dilakoni oleh Nabi Nabi Kabeh kalau aku melakoni dengan beberapa hal itu yang penting penting itu yang penting saya sebagai ulama kepentingan saya hanya satu sampai itu janggal sampai Nabi itu tidak saya mengajikan putih-putih saya terang itu tidak ada masalah jadi satu tambah satu tambah satu tetap satu maksudnya yang pertama juga megah kan berarti satu tambah satu tetap satu tapi tidak janggal dengan pikirannya Nabi saya ditanya seorang dosen saya itu janggal kenapa Nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan aman memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa? saya jawab seperti itu kalau senjatanya orang kafir dikembalikan berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir kalau perempuan ini dikembalikan berarti Islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat dikeloni Mustafa kan ngelahirnya ngelahirnya apa? muslim tapi kalau dikembalikan produksi orang kafir paling tidak kita faham itu lu soal yang era modern kita janggal janggal bawaan kita sebagai orang modern tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu duduk perkaranya seperti ini paham ya? paham ya maksudnya 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 pentingnya ulama' disini maksudnya disebut al-ulama' warosatul Ambiya dia yang tahu kemudian akhirnya ulama' itu kalah orang sudah kenal wali kalau ulama' itu walinya dicucib ulama' itu orang maksudnya imam shafi'iddu tidak ulama' rawali berarti dunia itu tidak ada wali dunia itu harus tiap ulama' itu wali normal normal enak wali ramesh di ulama' normal tapi kadang-kadang ulama' itu senang duit senang dihormati orang terus digradasi terus senang duit senang dipangkat senang dihormati orang terus alamat alamat jatuh indah jadi dia paham gitu terus logikanya seperti itu kenapa dulu kalau perempuan perang kalah ini disita contoh paling gampang ini disita nabi yang Yahudi Sofia Sofia ini anaknya rojo anaknya rojo Yahudi jadi biasa rojo bapaknya itu ketua yang Yahudi jadi Sofia binti Huyai ini dia paman Sofia ini menang pas pamannya jagungan dari bapaknya bareng nabi menurip di Medina ini bapaknya dari bapaknya jagungan seperti ini dihormati 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 cerwapan dihormati nya mungkin ini terima kasih barang kalah Sofiah dihormati dihormati mereka ya Rasulullah orang dengan ceritanya anak rojo semakin ih anaknya ini sampai Sofiah wabah sahabat, oh nari itu jahiku terima kena, dah ya akhirnya Nabi menghentikan, dah ya dah ya, dah ya, khut, sabian, gero kelihatan, amat, sopway, sementing enggak Sofya, kabel, kancam, reklas wah, enggak ya, Rasulullah paling pantas untuk Sofya, gijin dengan, ben, buat nantan, saya germeng, ya, mohon, dikatakan Nabi bareng dikatakan Nabi ini, Sofya ditakai, kuih milih tak balik dengan orang tuamu apa milih, melak aku, tapi tak rapi melak ini, alasan mau, terus cerita aku anaknya rojo, misalnya melakuk perang, aku melakuk perang jangan lupa, jangan lupa kalah tidak kalah, ditawan, jadi dibujuk ini, kalau aku jago tidak bapak, sampai paman ini bakas tentang sifatnya akhirnya Sofya itu iman banyak Sofya itu iman satu-satu negara ini nabi yang kecerdasannya mirip-mirip, Aisyahnya Sofya mereka anak Yahudi, aku cerdas Aisyah cerdas dengan anak tokoh Aisyah mengundang Sof Yahudi Bintal Yahudi, dasar anak Allah Yahudi Mereka berapa? Sofiyah Akhirnya Sofiyah matur Rasulullah itu dinyak sampai Aisyah jari anak Yahudi, jari Nabi Muhammad malah lujuk, malah apa itu anak Yahudi, aku anggar anak Yahudi berarti turunannya Nabi saya itu seperti Dibujuh ini menegang keturunan Yahudi berarti Yahudah bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim malah apa itu dinyak anak Yahudi berarti babam Nabi, saya itu Dibujuh ini Aisyah cerdas, ya Bintal Yahudi wah malah keren akhirnya Aisyah akhirnya Aisyah cerdas tahu wah, dinyak kok nabah parah jadi jadi mulai orang itu biasanya maksudnya orang itu Nabi yang mengalami problem-problem keluarga, itu biasa misalnya itu kalau orang khusus itu terus membakas orang itu malah bingung sementing itu kalau orang-orang dirabi terus orang jelas dicerai apa itu? tidak wami tapi tidak sekedar bakas itu biasa sampai menafikan sesuatu yang tahu dibahas orang-orang Nabi Nabi maksudnya sampai koran menjawab walakot arsalna rasulam minkoblika wajahana lahum aswajaw wazriya mulai disik orang Yahudi tidak mengkritik Nabi kalau mau Nabi tenan berarti orang mengurusi orang wedok padahal kalau orang mengurusi orang wedok tenan kalau Nabi sama kebablasan dianggap anaknya pangeran maksudnya orang ngaji ulama jadi apa orang Yahudi benar ketika orang Nabi mengurusi orang wedok jadi salah Nabi kalau mengurusi orang wedok kalau ada sampelnya Nabi tidak rabi rupanya Nabi Isa malah darah ini anaknya pangeran mendingan Nabi yang rabi jelas serah pangeran paham ya paham apa yang maksudnya tidak ada bukti bahwa tuduhan mereka benar benar mulai ngaji ya bulat-balik penting mulai ngaji itu tugas ulama kalau masyarakat tidak tanya pun kita harus memberi penjelasan mulai ini disebut walkitabil mubin khasnya Quran itu memberi penjelasan jadi dari ulama itu pokoknya jelasnya Quran kita harus sesuai order sesuai order yang berkaitan yang menceritakan Nabi Ibrahim sunatnya di tua ditutup ke wadung setiap bulan kalau ada acara mati dari kulun nafsit saya tidak tahu kalau menikah yang berkaitan sunatnya kalau mulai cilik dengan tua itu mati alim-alim wawancet itu ulama tidak boleh seperti itu ulama itu harus menambahkan ilmu sama umatnya berkaitan Rasulullah dikengkandungo robi zidni ilmah kalau tidak mengulang-ulang jadi tidak zidni mau mengulang apa? mengulang? mengulang terima kasih terima kasih